Bagaimana cara membuatnya lebih halus lebih crispy dengan Halo rekan-rekan fotografi jumpa lagi dengan kita disini 101KasPotografi Hari ini akan membawakan materi tema dengan beauty retouch dari model ya Jadi teman-teman bisa tahu caranya bagaimana menghaluskan kulit dengan cepat Dan jangan lupa jangan like, komen, dan subscribe Sebelum menonton video ini Kita balik lagi dalam pembelajaran editing dari sebuah foto Kita akan buka file-nya Ini ada file untuk close out model Disini kita akan bagaimana cara membuatnya lebih halus lebih crispy Dengan cara cepat di Photoshop tahun 2023 atau Photoshop seri 2021 juga bisa Jadi disini ada rambut-rambut model ini ya Rambut model yang ada caceran, yang terberantakan sedikit Terus kelopak matanya kurang halus Mungkin teman-teman bisa edit lagi lebih bagus dan lebih gurih ya Sehingga modelnya makin cakep Jadi saya menggunakan pertama saya menggunakan plugin portraiture namanya Teman-teman bisa install di Photoshop dan juga teman-teman bisa cari dimana cara installnya Tapi saya menggunakan itu Kemudian bagaimana caranya Ya untuk selanjutnya bagaimana caranya untuk membuat kulitnya semakin bagus, semakin skin tone, semakin oke Teman-teman bisa buka di Photoshop dan saya kasih tau caranya Tidak panjang, singkat aja Kita buka file ya Oke, ngapain file Kita lihat gambarnya disini ya teman-teman Control space buat besarin sama Klik kiri atau ditekan tombol alt Control alt, backspace atau spasi Itu untuk mengecilkannya Nah kita lihat disini foto pada model Ada rambut di bagian pipi ya Bagaimana cara menghaluskannya terutama dulu Yang ada juga di titik-titik disini Caranya adalah Kita copy layar dulu Kemudian kita pakai tools Namanya Spot healing brush ya Ini nilainya Oppo-nya 6 atau 8 Maksimal di 12 ya Kenapa terlalu kecil Karena biar kalau dia di stamp Tidak ada Yang berbeda ya Jadi sama Nah jadi semua sama Teman-teman tinggal tarik doang disini Ya Terus Tarik Nah dia rambutnya sudah hilang Jika kurang rapi Dirapiin dulu Terus kita cek lagi bagian-bagian mana Yang kurang di bibir ya Kita klik bibir dengan spot healing ya Oke Kemudian disini juga nih Yes Lebih rapi ya Oke Nah kita lihat lagi di bagian-bagian yang Ini rambut Yes Ini rambutnya Oke Teman-teman stamp Tinggal drag-drag aja Sesuai panjangnya rambut ya Oke ini masalah sisanya Nah kemudian lihat rambut atas Demikian seterusnya Saya akan coba Bersihkan dulu Rambut-rambutnya ya Yes Yes Begini Beginilah dia Ya kenapa saya perbesar jadi supaya lebih detail ya cara step cloningnya ya lebih detail karena ini menggunakan nilai brush yang sangat kecil ya 6 6 kalau nggak salah ya terapi kemudian kita lihat lagi di kelopak mata oke dan 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 selamat menikmati ya kita perhatikan lagi mana bagian-bagian yang kurang juga kurang atau kita bisa pakai spot pistol ya jadi kita disini ikutin jaraknya terus kemudian begini terus kemudian kita tekan Ctrl Shift F ya itu ya kita mungkin stem lagi pakai stem ya mungkin apa setinya 30 atau 26 sudah mirip dan menguasain sedikit lagi ya oke edit terlihat sudah beda ya before after kemudian kita cek lagi ini bagian hidung kita bikin pet store lagi kemudian kita cari yang sama ya lalu kita tekan Ctrl Shift F Ctrl Shift F di cari opacity mana yang pas oke segini ya jangan terlalu terang karena dia terlalu terang gak over jadinya nah kemudian kita coba pakai plug-in namanya portraiture di filter image economic nah disini saya tinggal pilih aja yang default di medium ya atau yang normal kalau medium terlalu halus kemudian teman-teman tekan ok aja nah maka kulitnya sudah semakin halus dan bagus ya nah teman-teman bisa menggunakan dengan cara ini jadi tidak terlalu rumit tidak terlalu susah teman-teman dengan gampang jadi kita lihat sebelumnya before ini before nya ini after ini after ini before jadi teman-teman inilah caranya tutorial bagaimana make up ya make up retouch ya dari sebuah gambar foto model yang pernah kita ambil dan kita finishing demikian tutorial dari saya dan jangan lupa teman-teman simpan gambarnya di flat image kemudian di save ok save sampai jumpa kembali teman-teman dalam pembelajaran ini dan jika berkenan teman-teman bisa like comment dan subscribe dan berikan ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati